Di segmen menutup kali ini kami akan menyajikan beberapa informasi ringan dan menarik yang terjadi selama sepekan. Seperti berita dari Tiger Woods yang harus mundur di tengah turnamen, juga ada berita dari para kedy yang menuntut PGA. Dan semuanya terangkum dalam News Update. Tiger Woods kembali menjadi perbincangan serius dalam beberapa pekan terakhir. Setelah sebelumnya Tech mampu lolos cut off, kali ini The Tiger kembali menuai kritik bodas. Ya, apalagi kalau bukan pengunduran dirinya di tengah turnamen Farmers Insurance Open 2015. Alih-alih memulai turnamen dengan optimis tinggi, Woods hanya mampu bertahan dalam 11 hole sebelum cedera lamanya kambuh. Pengoleksi 14 Trophy Major ini mengalami masalah tulang punggung dan cedera pada tangannya. Woods terpaksa tak mau melanjutkan pertandingan karena dapat makin memperparah kondisi cederanya. Dengan hasil buruk ini, Woods makin terdampar ke posisi 56 dunia dan rawan gagal masuk kualifikasi kejuran golf dunia di Doral. C'mon Woods, don't give up! Nama Lidiako mungkin terdengar asing di telinga pecinta golf dunia. Hal ini mungkin bisa dimaklumi, karena ia memang baru 2 tahun terjem di pentas profesional. Meski begitu, Cole langsung mengukir prestasi yang hebat. Meski hanya menduduki posisi runner-up pada turnamen Coach Championship di Ocala, Florida beberapa pekan lalu, namun itu sudah cukup baginya untuk menduduki singgah senang pegolf perempuan nomor 1 dunia. Dari rilis resmi yang dikeluarkan oleh LPGA, golfer 17 tahun ini berhasil menggeser rekan senegaranya Park Inby dengan total poin 417,12 dari 43 event yang diikuti. Sementara itu, Park rela menghuni posisi kedua dengan membukukan poin 532,11 dari 55 turnamen yang diikuti. Meski berusia muda, Nama Lidiako menjadi pegolf termuda dalam sejarah yang berhasil memenceki peringkat teratas asosiasi golfer profesional. PGA Tour tengah dalam masalah serius. Lebih dari 80 KD profesional bersatu untuk mendapatkan kompensasi atas kewajiban mengenakan rompi dengan logo sponsor selama tour berlangsung. Para KD yakin, nilai sponsor yang tertera pada rompi sangat besar dan mereka sama sekali tidak mencicipi apapun dari jumlah yang fantastis itu. Sepanjang turnamen berlangsung, para KD terus berjalan mendampingi para gold. Itu berarti mereka juga selalu dalam sorotan kamera sehingga mereka juga berperan besar sebagai aktor untuk menampakkan produk yang diiklankan. Peran seorang KD dalam sebuah turnamen golf sangatlah penting. KD layaknya navigator yang paham karakteristik lapangan golf yang dipertandingkan. Semakin hebat seorang KD, maka semakin besar juga peluang untuk memenangkan pertandingan. Namun dalam kenyataannya, KD kerap dianggap sebagai orang kelas 2 dalam sebuah turnamen golf. Dan setelah menyimak berita selama sepekan, berikut kami berikan agenda turnamen golf yang akan terjadi selama satu minggu ke depan. Informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini dan tetap saksikan hole-in-one di hari dan tentunya di jam yang sama. Dan jangan lupa untuk follow akun Twitter kami di untuk mengetahui informasi golf terkini. Saya Johan Yenwar, mewakili seluruh tim yang bertugas. Pami tundur diri. Great time, great game, great sport. Salam! Olahraga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!